Hai Sobat Ruang Ngobrol, ketemu lagi bersama saya Anima Susanti di acara podcast Kelakar, Kepung Masalah Sama Pakar. Kali ini kita akan membahas mengenai membangun narasi positif bersama narasumber kita. Halo, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama terima kasih sudah diundang ke apa? Kelakar ya? Kepung Masalah Sama Pakar. Nah, kali ini, langsung aja perkenalkan diri nama, Terus kemudian, profesi Teteh saat ini bekerja di bidang apa? Oke, salam kenal. Nama saya Anissa Fitria. Bisa dipanggil Anissa. Pekerjaan saat ini sebagai Learning Officer di Peace Generation Indonesia. Gitu. Sudah pernah dengar, Teteh, Peace Generation Indonesia? Iya, sudah nonton-nonton juga video-videonya. Oke, oke. Iya, begini tuh. Genalnya singkat. Iya, Teteh, Anissa, Teteh, bisa ceritakan gimana bisa gabung dan tertarik di pekerjaan saat ini dan gabung sama PIKIN. Oke, jadi ceritanya itu aku gabung di Peace Gen itu tahun 2021? 2020? Tidak lupa, pokoknya mau jalan 2 tahun sekarang gitu ya. Sebenarnya awalnya pas pandemi sih waktu itu pembukaannya. Nah, waktu itu ada kebutuhan untuk menjadi project officer kali ya. Disebutnya kalau di Peace Generation atau Peace Gen dikenalnya itu namanya Learning Officer sekarang gitu. Nah, waktu itu sebenarnya awalnya adalah iseng sih, kalau boleh dibilang ya, iseng gitu. Latar belakangku tidak bekerja di bidang pendidikan, perdamaian gitu. Tapi waktu itu jadi tertarik karena kebetulan aku di psikologi kuliahnya dan merasa kayak menarik ya, aku pengen tahu gitu bidang keilmuanku kalau diterapkan di pendidikan perdamaian itu kayak apa gitu. Jadi aku waktu itu iseng daftar dan ternyata terus ada salah satu project yang memang sekarang bergeraknya di dunia pendidikan gitu, di sekolah. Nah, jadi waktu itu aku masuk, terus lama-lama kok tertarik dan panjang deh jadinya di Peace Gen gitu. Nah, kan di bulan lalu kita mengundang Teteh di acara Capacity Building membangun narasi positif gitu ya. Apa sih yang pertama kali terpikirkan di benang Teteh mengenai acara ini? Terus narasi positif yang Teteh ketahui itu seperti apa? Jadi waktu itu sebetulnya pas diundang itu aku dapat rekomendasi dari salah satu teman kerjaku. Di sisi yang lain, aku bukan orang media gitu ya, tapi harus pegang aktifasi media sosial dan nulis narasi atau kampanye yang sifatnya itu positif gitu ya, mempromosikan toleransi. Itu bukan hal yang gampang buat aku pribadi gitu. Jadi aku pikir, aku harus tahu nih kalau aku pegang aktivitas itu otomatis dengan mengikuti kegiatan narasi positif ini jadi penting banget buat aku. Nah, boleh tahu nggak, ini pemahaman Teteh mengenai narasi sebelum ikut pelatihan Capacity Building kami dengan sesudahnya itu seperti apa? Sebelumnya, sebelumnya aku nggak tahu, aku tahu narasi itu cuma kalimat, udah kayak gitu ya. Aku nggak tahu ada narasi positif apa negatif atau apapun itu gitu ya, yang aku tahu kalimat aja gitu ya. Nah, terus ternyata setelah ikut, aku tahu banyak hal gitu, bahwa ternyata bikin narasi itu nggak bisa sembarangan dan itu nggak hanya kalimat biasa, tapi mungkin apa ya, kalau kita bisa membawa kalimat itu untuk mempromosikan gitu ya, untuk menyebarkan informasi yang baik, untuk mengajak orang lain, ternyata powerful banget gitu. Jadi, pekerjaan Teteh yang tadi ada hubungannya dengan aktifasi media sosial, itu bisa dirinci lagi? Seperti apa? Boleh. Jadi, proyek yang sedang aku pegang ini sebetulnya penerima manfaatnya itu adalah guru-guru gitu. Mereka itu yang diharapkan nantinya akan menyebarkan gitu ya, pesan-pesan damai atau kempen-kempen kreatif lewat media sosial. Kebetulan, PeaceGen kan juga bergerak di bidang media kreatif ya, untuk pendidikan perdamaian. Jadi, guru-guru inilah nanti yang akan sebetulnya itu menyebarkan narasi positif gitu. Nah, impactnya adalah dengan mengikuti kegiatan ini tentunya itu menjadi satu bahan buat aku pribadi sebagai officer yang memegang kegiatan itu untuk nantinya mendesain kira-kira nih penerima manfaat itu bisa mendapatkan capacity building yang seperti apa supaya mereka itu mampu menjadi penggerak atau mereka mampu membuat konten-konten yang impactful gitu. Kalau kemarin kita ngikutin, Teteh kan cukup aktif ya kemarin saat itu materi-materi apa saja yang Teteh anggap cukup relevan gitu dengan pekerjaan Teteh saat ini? Kayaknya semuanya deh, gitu. Aku merasa malah kemarin aku yang tercerahkan gitu ya, karena ternyata apa ya, aku merasa dari awal sampai akhir itu kayak semuanya relate aja gitu dengan pekerjaanku gitu ya. Tertama mungkin yang pas bagian praktek tuh di akhir, ternyata susah ya bikin narasi positif itu gitu ya. Jadi aku merasa bahwa, oh ini informasi yang seperti ini nih yang mengenali mana, apa sih kalau gak salah aku, kalau salah ini langsung gak lulus di pelatihannya apa kemarin tuh ya. Ada yang induk, narasi induk, narasi global, kan menyebutin misinformasi dan misinformasi. Jangan diteste. Aku nanti, aduh itu ada trenernya, aku jadi malu. Ini kan siapa tahu pendengar kita dan penonton kita ini pengen tahu itu. Jujur aku, ya oke. Gimana, 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 apa, apa maksudnya. Bedanya apa sih itu. Ayah Allah. Aku cuma paham buat diri aku sendiri. Pokoknya yang salah satu itu, yang menyebarkannya itu, nge, kalau itu salah informasinya gitu ya. Kalau yang satu lagi ya dia menyebarkan, tapi dia mungkin tanpa unsur apa ya. Dia juga gak sengaja gitu ya, dia juga tidak tahu, itu yang ingat di kepalaku. Nanti mungkin bisa dilengkapi, ada revisi kalau ada yang salah. Sudah lah pokoknya gitu. Itu trenernya, trener kita. Wih, aku udah encungin jempol. Pesan Teteh buat para pendengar di Kelakar, mengenai... Mengenai apa nih? Ya, mengenai narasi positif. Pesannya kalau nanti ruang ngobrol dan teman-teman mengadakan pelatihan lagi, ikut aja kalau dibuka buat umum gitu ya. Karena memang penting banget gitu ya, buat saya pribadi secara profesional ada impact-nya. Buat saya secara personal pun gitu ya, ternyata banyak itu tuh seliweran di sekitar kita informasi itu. Tapi kalau kita tidak diberikan dan tidak dibekali pengetahuan, kita akan mudah terbawa oleh arus gitu. Jadi, apa namanya, terima kasih banyak untuk kesempatan kemarin capacity building itu secara personal buat saya pribadi jadi lebih peka dan lebih aware sih. Gitu. Karena kita hidup di era informasi. Oke Teteh, terima kasih atas waktunya udah jadi narasumber kami di acara Kelakar. Terima kasih. Semoga tidak tapok untuk jadi narasumber kami di... Ditunggu ya undangnya ya. Oke, oke. Di waktu-waktu yang lain. Oke, Sobat Ruang Ngobrol, demikianlah podcast kita kali ini dengan narasumber Teteh Anissa. Memang benar sekali bahwa narasi itu sangat penting di jaman digital ini. Karena dengan memahami suluk-beluk narasi, itu kita akan tahu bagaimana cara membuat narasi negatif, narasi positif, terus kemudian counter narasi, narasi alternatif. Kita akan belajar banyak di situ ya Teteh. Betul. Oke, Sobat Ruang Ngobrol semuanya. Sampai di sini, sampai ketemu lagi di podcast Kelakar dengan tema dan narasumber selanjutnya. Sobat Ruang Ngobrol, dare to share.